Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung kembali lagi di merek studio teman teman semua bagaimana kabar kalian di hari ini semoga selalu sehat dan juga selalu diberikan rezeki yang bertimpah amin ya robbal alamin oke seperti yang kalian lihat dilayarkan saat ini kita akan bahas rancangan model awal Kamen Rider Black ya ini ada beberapa rancangan awal sketch dari Pak Sotaro Ishinomori yang membuat sketch Kamen Rider Black desain awalnya seperti ini seperti apa kita akan lihat setelah intro yang satu ini let's go oke teman teman yang seperti kita tahu desain Kamen Rider Black aslinya adalah seperti ini ya ini adalah desain dari komik dan untuk desain ini ini kalau misalnya dijadikan film di layar lebar atau mungkin di film Hollywood mungkin akan seperti ini teman teman kalian tahu ini ya ini adalah film district 9 ya teman teman di Hollywood ini adalah film monster atau alien versi serangga ya mirip mirip Kamen Rider Black kalau saya lihat tapi rancangan Kamen Rider Black emang awalnya seperti ini teman teman kita akan coba lihat rancangan sketch awal dari pencipta Kamen Rider Black ya yaitu yaitu Shotaro Ishinomori ini dia sketch hanya kita akan lihat ya bagian awal desain dari Kamen Rider Black awalnya akan dibuat seperti ini ya jadi perubahannya seperti scene ya scene Kamen Rider scene dan terlihat disini ada beberapa desain juga yang berwarna hijau kalau kita lihat disini ini benar-benar mirip sekali dengan belalang ya teman teman ya oke kita akan masuk ke sketch selanjutnya ini terlihat Kamen Rider Black juga ya masih menggunakan desain seperti yang di manga nya kita lihat disini ya wajah dari Kamen Rider Black nya terlihat sama persis dengan versi komiknya dan disini juga ada shell juga ya jadi awalnya Kamen Rider Black ini akan diberi shell ya seperti Rider Rider sebelumnya gitu disini juga terlihat ya Kamen Rider Black ya ada yang versi oranye ya mungkin akan dibuat ada yang warna oranye mungkin awalnya seperti ini dan kita akan lanjutkan kembali oke ini dia proses perubahan dari versi manga ke versi TV series ini sudah berubah dari versi monster ke versi cyborg tapi disitu masih menggunakan warna hijau dan ada sepatunya warna merah kita lihat disitu ya ini masih rancangan sketch dan finalnya adalah seperti ini teman teman oke ini dia rancangan final dari Kamen Rider Black kita masuk ke rancangan final pertama disini masih terlihat ada warna hijau dan warna sepatu ya sepatu putihnya tadi yang warna merah sudah dihilangkan menjadi hitam dan juga ada masih ada orang hijau yang ini rancangan ada dua warna ada warna hitam dan warna hijau oke kita akan lanjutkan lagi ke gambar yang selanjutnya ini ada tiga motif yang pertama ada kombinasi hitam dan hijau ini sudah dicampur yang kedua kombinasinya hanya hitam saja lalu yang ketiga ada logo di bagian kepalanya ini teman teman ini sudah mulai mendekati versi tv serisnya oke kita akan lanjutkan kembali oke masuk ke desain yang terakhir disini ada tiga warna Kamen Rider Black ada warna merah ada warna warna oranye dan juga hitam seperti yang kita lihat di tv seris dan desain final yang diambil adalah warna hitam seperti ini seperti yang kita tahu di tv serisnya kebayang tidak kalau yang dipilih warna merah atau warna oranye bukannya Kamen Rider Black ya Kamen Rider Oranye atau Kamen Rider Red Kamen Rider Red yaudahlah dan ini dia final form dari Kamen Rider Black memang hanya seperti ini saja warnanya warna hitam sesuai dengan namanya Kamen Rider Black ya merah yang jadi aneh atau oranye oke kita lihat disini tetap ya ini masih ada yang versi manganya ya alias batamen kalau di versi tv serisnya ini tetap dipakai desain ini tapi hanya untuk kemanis saja di awal ya jadi sebelum berubah menjadi versi cyborg dia berubah menjadi versi batamen dulu ya versi monster ya jadi istilahnya perubahannya dari manusia jadi monster lalu jadi cyborg seperti yang kita lihat di tv serisnya teman-teman terlihat juga disini ya belt dari Kamen Rider Black ini ya jadi versi manganya itu tidak ada beltnya kalau versi tv seris atau kalau sudah menjadi cyborg harus ada beltnya biar keren sebetulnya Sotaro Ishinomori sendiri yang paling suka adalah desain Kamen Rider Black yang versi manga ya nah makanya kalau sekarang nih dibikin Kamen Rider Black itu mungkin sedikit mewujudkan impian dari Pak Sotaro Minami eh Sotaro Minami Pak Sotaro Ishinomori ya dengan desain Kamen Rider Black yang mirip seperti monster ini ya mengingatkan saya tentang film District 9 ya jadi saya jadi punya ide nih gimana kalau monster yang ada di District 9 jadi Kamen Rider Black ini saya coba edit matanya saya ganti saya ganti bulat seperti ini dan diatur dulu warnanya seperti ini dan dikasih logo Kamen Rider Black Sun gimana menurut kalian kalau tampilannya seperti itu yang menyeramkan ya udah lah tapi tetap keren yang versi Kamen Rider Black Sun sekarang ini mantap ya oke bagaimana menurut kalian tentang pembahasan saya kali ini tentang sketch awal Kamen Rider Black sampai sekarang ya menjadi Kamen Rider Black Sun ya seperti itu kira-kira ya mimpi Sotaro Ishinomori terwujud di Kamen Rider Black Sun ini sepertinya oke mungkin cukup sekian video kali ini saya akhir-akhir disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax